Intro Halo selamat malam pemirsa Saya yakin di luar sana banyak sekali orang-orang yang memiliki masalah Tapi gimana ya cara menyelesaikannya Nah sekarang saat yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah Anda Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bersambung Ini rame sekali nih malam ini di studio Coba ini ada dari mana aja ya Dari Perbanes, betul gak ya? Malam suaranya lemes banget, Perbanes mana suaranya? Ini seminar besar loh Kalian yang datang kesini ini orang-orang pilihan Karena mendapat kesempatan emas mendapatkan solusi dari motivator yang luar biasa Akan lagi dari PNJ Dan terakhir ini adik kelas-adik kelas saya mungkin ya Dari Universitas Indonesia Dari mulai tanah kosong saya Karena saya tahu bakal ada terjadi satu acara yang sangat fenomenal yaitu WIB ini Tidak akan lengkap tanpa seorang motivator yang selalu memiliki solusi yang luar biasa Dia terkenal bijaksana, berwibawa dan sangat cerdas Langsung saja kita panggilkan ini dia Cak Lanteng Cak Lanteng Menerima sesuatu yang bermanfaat Cak Cak Kalau bisa bahasnya yang bermanfaat dong Kita udah jauh-jauh, baju udah rapi nih harus bermanfaat nih Jangan salah, calon tentu selalu memberikan yang bermanfaat Pernahkah acara ini tidak bermanfaat? Sering! Sering! Pernah! Tapi selalu! Jawabannya semuanya itu Pak Mohon maaf eh Buat saya selalu bermanfaat Buat keluarga saya juga bermanfaat Saya juga merasa sangat bermanfaat Siapa bilang? Mungkin buat anda? Iya Tapi gini, yang bermanfaat buat anda yang jelas nih Ajo Kita akan bahas tentang Jaib Loh, kok Jaib Cak? Karena Cak lihat Ajo ini orangnya Jaib Maksudnya gimana Cak Jaib? Nggak tau tadi Dia mau naik ojek aja nggak mau Karena nggak, nggak pengen dilihat orang miskin naik ojek Emang iya? Jaib dia Ya kan bajunya udah rapi Cak maksudnya Padahal baju itu belum tentu bajuku Karena kita bahas Jaib Oke kalau gitu malam ini kita akan membahas tentang Jaib Ya Oke Cak Lontong Cak Lontong Ini sebelum membahas sesuatu akan menjelaskan dulu secara detail ya Sebenernya Jaib itu apa? Tentunya of course Jaib itu dalam KBBI KBBI Image Oke Jadi dari sepenggal pengetahuan ini bahwa Jaib adalah singkatan dari Jaga Image Maka ada empat kesimpulan yang bisa kita ambil Oke Empat Saya akan Mau ditulis? Ya tulis Yang pertama Ini satu loh ya Ya Jaib adalah singkatan dari Jaga Image Itu kesimpulan yang pertama Oke Yang kedua Jaga Image adalah kepanjangan dari Jaib Oh Ya Oke oke terus terus ya Ketiga Ini yang perlu anda ketahui lagi Ternyata Jaga Image Itu bila disingkat jadi Jaib Jaib Itu yang ketiga Ya Dan yang terakhir ini yang paling penting Keempat Jaib Bila dipanjangkan Menjadi Jaga Image Wow Tepuk tangan Dengerin gak omongan dia tadi Dengerin Cuman gak kita perhatiin Muter-muter itu sama aja dari tadi Pak kan langsung aja bisa Pak Itu sama dari ketiga keempat itu sama Bapak sebutin satu aja ngapain empat Oh gak bisa dong Satu dua tiga empat ini beda Apa bedanya dari mana? Satu Yang satu itu sebelum dua Nah tiga ini setelah dua Sedangkan empat yang terakhir Beda kan? Beda loh Angkanya beda Pak Maksudnya Isinya Isi tiap kata Tiap poinnya itu sama Bapak tadi maksudnya Nah ya memang isinya sama Makanya isinya gak saya tulis Karena yang bedanya angkanya Oh Ini beda Waduh Terima kasih Pak Dari semua yang Bapak bilangin Itu kan tentang Jaim Pak Penyebab Jaim itu Apa sih Pak? Nah Ini pertanyaan yang sederhana tapi sangat mengena Iya Pertanyaan yang lain ada gak? Dijawak 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 Gak boleh lebih gak boleh kurang Cari yang manfaat dong Pak Kalau gini kan cuma an-an-an-an aja Pak Iya Tadi kan saya udah bilang yang bermanfaat tuh Oke Dan ada hubungannya sama Jaim juga Ini ini oke oke Sekarang kalau anda masih belum paham juga Saya jelasin lagi penyebab Jaim ya Oke Akan-akan ini kita yang salah yang belum paham ya Ini yang agak bener nih Kalau ini kan bener banget Iya Ini agak Agak bener Yang pertama Karena Orang Kenapa orang Jaim Karena ingin dipuji-puji Oh Jadi dia gak mau dipuji yang lain Namanya dipuji-puji Dipuji Hacok Dipuji Hari Keriting Dipuji Akbar Gak mau Maunya dipuji Puji Oh nama orang itu Pak Puji ya Puji itu nama orang Bukan pengulangan kata Bukan Ingat gitu Jadi kalau yang muji bukan puji Dia gak mau Kalau dipuji Puji Boleh Dipuja sama puji Tapi tetap dipuja Hari Keriting gak mau Harus dipuja Puji Kuncinya adalah Puji Ya Itu yang pertama penyebab Jaim Kedua orang Jaim juga karena ada yang disembunyikan Apa yang disembunyikan? Misalnya Misalnya ini Dia lapar Anda tahu orang lapar kan? Iya Misalnya kalau orang lapar dia Jaim Dia akhirnya Menutupi rasa laparnya itu Iya Dengan Pura-pura Lapar Loh Ya jadi gak ditutupi dong Pak Kata kalau ada orang dia lapar Berarti dia lapar beneran dong Pak Kalau namanya orang menutupi itu kebalikan yang dia alamin Pak Dia lapar Jadi pura-pura kenyang Pura-pura kenyang Ini kok pura-pura laparnya sama aja Pak Kelihatan dong Ketauan dong dia lapar Sekarang saya tanya Pura-pura lapar itu apa? Kenyang Ya seolah-olah tidak lapar gitu Padahal berarti Padahal lapar Berarti dia Lapar Ditutupi dengan cara Tidak lapar Nah berarti ditutupi dengan cara Kenyang Kok kenyang? Nah tidak lapar Tadi lapar Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Sekarang ini Orang yang pura-pura Orang pura-pura berarti kan gak sebenarnya Iya Kalau pura-pura lapar berarti sebenarnya Kenyang Lainnya ditutupi dengan kenyang Kenapa Bapak gak langsung tulis kenyang? Loh kan kenyang itu sama dengan pura-pura lapar Iya tulis aja kenyang Ditutupi dengan kenyang Nanti kalau kenyang dikira gak pura-pura lapar Awas Susah dikasih tau orang Jaim itu Susah dikasih tau juga Makin rumit ya Ca ya Semakin rumit anda menalah Yang sederhana aja lah Sederhana bagaimana Bapak yang bikin ribut ya Ca coba gini Ca Kasih satu contoh lagi Ca Mungkin yang lebih mudah dipahami mereka Ca Gak usah gak usah gak usah Sumpah satu contoh lagi Satu contoh lagi Satu lagi saya yakin ya Satu lagi boleh dong Kalo sampe bikin susah Saya bikin ribut disini lho Pak Baru udah penonton ngancep loh Ini satu orang sadis banget ini Jadi orang Jaim itu Tidak pengen dia terlihat gak pintar Dia pengennya terlihat selalu pintar lah Selalu Ya dianggap orang pintar lah Sabar ini Saya ini agak waspada dengan Bapak punya penjelasan ya Orang Jaim itu Biasanya pengen dilihat orang dia pintar Biasanya ingin dilihat pintar Padahal Padahal Ya padahal Bisa dia bisa memang pintar Bisa juga sebenernya gak pintar Tapi dia selalu ingin terlihat pintar Selalu pengen dianggap dan ternyata cerdas biasa ya Ya Itu biasanya makanya Dia kalo Dibilang orang-orang pintar kan biasanya sok Dari bahasanya aja dia sok-sokin Biasanya bahasa Indonesia dia pakai bahasa Inggris Dia gak pengen terlihat sempurna malah Kalo orang Jaim ini Loh kenapa pak? Loh karena dia pengen terlihat perfect Loh ya Perfect itu kan sempurna pak Oke 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 Kan sama Dia gak pengen terlihat ganteng gitu Karena? Maunya terlihat handsome Weh And handsome gitu ya Ya handsome Wah ini sungguh luar biasa loh Saya baru tahu loh Jaim Itu tingkat Gerajatnya menurut dia lebih pintar Karena menggunakan bahasa Inggris Eh no 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 Lebih smart Smart Dia gak pengen terlihat pintar Tapi smart Wah Bisa gitu ya Ya Yang smart gitu ya pak ya Setelah ini kita akan membahas lagi Tentang Jaim ya Iya 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 Nah makanya jangan kemana-mana Tetap di WIB Waktu Indonesia Bersangga Kaca pembesar Kaca pembesar Ya Adap penggaris Ya Gunanya untuk apa-apa? Ya penggaris ini kan angkanya kecil-kecil Ini untuk melihat Apain Bersama Sari Bersama Bersama